Hai punya lagi silahkan ada iya silahkan Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Majlis Taklim al-barokah Fatus Salam al-mubarok Hai saya mau bertanya pakai apa boleh seorang istri mengambil uang dari dopet atau sebuah suaminya ibu-ibu itu buka-buka jawabannya boleh jadi menyenangkan warna istri baik wabarakatuh Bu Abdi bayar Rasulullah Ibu asok itu eh kadang-kadang kadang-kadang kita dengarkanlah jawabannya dari Pak Giai silahkan Oke mudah-mudahan bapak-bapak denger yang pernah diambil uang garis aku oleh istrinya semoga dihalalkan amin cepet-cepet ditambah rizkinya kami begini Ibu ketika istri mengambil uang dari eh milik suaminya Hai salah satu kriteria istri yang salehah itu bisa dibaca di dalam surah An-Nisa 35 ya pas salihatu wanita-wanita salehah itu mudah-mudahan ini khusus yang hadir wanita-wanita yang sedang berjalan menuju saleh amin atau salehah atos atau solehah Alhamdulillah tapi masih ambil uang suami khanitatun satu kriterianya salehah itu adalah taat-taat bukan hanya sekedar taat Hai hafizhatun lil ghaibi bimah hafizhallah mampu menjaga dirumah tangganya itu yang harus dijaga satu nama baik suaminya karena dalam hubungan suami dan istri hunna libasullakum wa antum libasullahunna kalian laki-laki pakaian untuk istri dan kalian perempuan pakaian untuk suami dimana fungsi pakaian itu disatril aurah untuk menutup aurat berarti untuk menutup keaiban Hai keaiban suami keaiban istri jangan sampai disampaikan lagi kepada yang lain udah aurat rumah tangga kita kita ngomong sama tetangga tetangga juga ngomong sama tetangga tapi ini mah cuma buat ibu saja ya jaga itu kemudian menjaga amanah-amanah suami seperti putra putri suami baik putra putri suami yang berasal dari istri itu ataupun putra putri suami dari istri yang lain, jangan marah maksud boleh jadi kan ada yang jangan marah dari istri sebelumnya boleh jadi kan tetap itu ketika dibawa di tengah rumah tangga kita merupakan tanggung jawab untuk dijaga oleh istri kemudian termasuk harta kekayaannya lalu ini kepada permasalahannya bolehkah mengambil uang suami kalau bu, suaminya lupa ini kalau suaminya lupa gak ngasih nafkah pada hari itu maka bolehlah ibu mengambil seukuran nafkah kalau harian ya harian dikasihnya iya kan bisa saja hari itu lupa dan biasanya istri paling kenceng ngingetin kewajiban suami bab napakah kalau ada suami lalai sholatnya biasanya agak sungkan juga untuk mengingatkan tapi kalau suaminya lupa belum ngasih nafkah istrinya kenceng langsung mengingatkan kalau lupa boleh bu kalau gak lupa gimana itu mah udah pengen aja ngambil gitu gak boleh pakai cina ayah artos di diete iya bagi canak silahkan tidak boleh itu ya tidak boleh baik siapa tau itu uang titipan orang nah itu bu ala ibu kade kena di weekend untuk sedekah saja kalau memang belum ada ikrar kita tidak bisa mengeluarkan makanya istri ketika mau mengeluarkan sedekah atau apa dari uang suaminya itu tetap harus ada izin baik kebalik